Peran Adibal di ajang dangdut Indosiar memang bukan rahasia lagi baik di ajang dangdut The Academy maupun Liga Dangdut Indonesia atau Lida Indosiar selain menjadi mentor dalam mengasah vokal dan skill para peserta audisi dirinya juga sering menciptakan single-single untuk para sang juara dalam ajang tersebut Lesti Kejora yang merupakan anak didiknya saat berkompetisi di dangdut The Academy tahun 2014 yang lalu menjadi bukti nyata perannya di dunia dangdut Indosiar selama ini single atau lagu yang diciptakan oleh Adibal untuk Lesti Kejora selalu mencuri perhatian publik dan trending di berbagai media sosial seperti misalnya lagu Kulepas dengan ikhlas berkat kepiawayan Adibal dalam menciptakan lagu atau single tersebut sukses memenangkan berbagai penghargaan di tanah air selama ini seperti penghargaan Ima Award Ami Award Ida Award Adi Award dan masih banyak lagi penghargaan yang diraih oleh Nesti Kejora lewat lagu yang diciptakan oleh Adibal yang cukup mengagetkan serta kabar bahagia untuk pecinta musik dangdut tanah air menurut isu yang beredar luas saat ini ternyata diam-diam Adibal tengah membuat single terbaru untuk Lesti Kejora yang akan berduet dengan anak Irfan Hakim yakni Aisyah Maidina Hakim seperti yang diketahui baru-baru ini putri sulung dari presenter Irfan Hakim tersebut juga baru saja merilis single perdananya yang berjudul Dead Live tepatnya pada hari Rabu 2 Februari 2022 dalam acara Brownies Irfan Hakim merupakan presenter yang telah lama menjadi bagian dari ajang dangdut Indosiar mulai dari dangdut The Academy sampai Lida Indosiar Maka tak heran jika Adibal menciptakan lagu untuk anaknya Aisyah Maidina Hakim Fit Lesti Kejora sebagai hadiah untuk Irfan Hakim Sayangnya terkait hal tersebut Adibal, Lesti, Aisyah belum menanggapi isu itu meskipun kabar tersebut telah beredar luas di berbagai media sosial saat ini Begitulah informasinya